Anak periuk bukanlah anak kriminal. Ketemuan ini untuk membahas persiapan penyelenggaraan Formula E. Kalau mau dapat keadilan, hubungin dua orang, Hotman Paris dan Saron. Kaya bukan karena berlandaskan materi. Karena kalau berlandaskan materi, maka kita nanti tidak mengorangkan orang. Tapi kalau kaya perasaan, kita mengorangkan orang, respect terhadap orang lain, dan saya anggap kaya di sini adalah jangan punya asumsi yang dinilai yang berbeda. Itu menurut saya. Menegakkan keadilan itu jadi misi Anda kan? Sangat. Kenapa gitu? Ya karena dulu kan saya ini game-game, butuh keadilan juga. Tidak semua orang mendapatkan keadilan. Kenapa enggak sekarang saya punya kuasa dan masyarakat bisa memanfaatkan saya untuk melakukan permintaan keadilan melalui Saroni. Berbagilah selama Anda bisa berbagi sekalipun seratus perak. Karena berbagi kepada semua orang, tidak akan pernah memiskinkan diri. Lu harus ikhlas. Dan enggak boleh dendam kepada orang yang menghajar kita. Kita kan enggak bisa sehujung siapa yang akan rusakkan kita. Dan tapi, kalau kitanya ikhlas, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, kita dikasih jalan. Nah yang penting kita sabar. Bekerjalah secara ikhlas. Jangan untuk apapun. Dan lakukanlah sepenuh hati. Dan ada semangat dan kemauan untuk memang keinginan yang dituju, mimpi-mimpinya. Mimpinya harus diutamain. Kenapa harus dibilang mimpi enggak bayar? Mimpi-mimpi saja. Mimpi-mimpi saja.